Salam sejahtera untuk kita semua Alright, let's roll out Bukan, bukan, bukan POS yang itu Mending kita langsung ke materinya aja Pada akhirnya Aljabat bulian merupakan proses berpikir secara logika Dan penalaran menggunakan aturan-aturan yang diturunkan dari asumsi dasar aksioma Dali atau postulat Serta tidak perlu dibuktikan karena bersifat self-evident Yaitu kebenarannya sudah terjamin Pada aksioma yang diturunkan dari aksioma X adalah variable tunggal Annal-line sebagai berikut Terdapat pula hukum aljabat yang berlaku untuk persamaan dengan banyak variable Disebut identitas atau property Yang bisa diuji kebenarannya dengan tabel kebenaran antara lain Seperti bawah ini Jika dalam satu ekspresi tidak terdapat tutup kurung Operasi fungsi logika dilakukan dengan urutan sebagai berikut 1. NOT 2. AND 3. OR Misalnya ekspresi X Diorkan dengan X bar Dienkan dengan Y Caranya adalah Variable X di term kedua Dieniversitasikan Lalu dienkan dengan variable Y Setelah itu Term pertama dan kedua Kemudian diorkan Dalam sistem digital Langkah utama untuk mendesain rangkaian disebut sintesis Urutan langkahnya kurang lebih sebagai berikut 1. Menerjemahkan kebutuhan desain Dan menuliskannya ke dalam tabel kebenaran 2. Menuliskan persamaan SOP atau POS dari tabel kebenaran Persamaan SOP didapat dengan menjumlakan semua term perkalian yang bernilai F sama dengan 1 Persamaan POS diperoleh dengan mengalihkan semua term penjumlahan yang bernilai F sama dengan 0 3. Menyerjakan persamaan dengan aljabat bulian agar rangkaian logika bisa minimal Contoh SOP sebagai berikut Masuk pada bagian minter Dalam bentuk kanonik SOP Bahwa tiap baris dari tabel kebenaran Membentuk satu buah minter Dilambangkan huruf M kecil dengan notasi sigma Fungsi F dapat dinyatakan dengan ekspresi penyumlahan dari semua minter Dimana tiap minter di-endkan dengan nilai F yang bersesuaian Coba perhatikan tabelnya ya guys Tabel ini berdasarkan masukan tiga variabel yaitu X1, X2, dan X3 Jadi, total keseluruhan ada 8 buah baris Dengan dimulai pada baris ke 0 sampai baris ke 7 Teorinya, masukan yang bernilai 0 pada variabelnya akan berubah menjadi bar atau aksen pada minternya Contohnya, pada baris ke 2, masukan bernilai 0, 1, 0 Maka pada minternya, nanti akan seperti ini Yaitu X1 bar, di-endkan dengan X2, di-endkan dengan X3 bar Nilai F di atas adalah contoh Jadi, tergantung dari data yang ada Bentuk kanonik dari SOP di atas kurang lebih seperti ini Singkatnya, hanya perlu menandai bagian yang F-nya bernilai 1 Yaitu sebagai berikut Sekarang, saatnya menuliskan persamaan SOP yang sudah didapat dengan penyatakannya dalam notasi M Yaitu, sebagai berikut Ada tambahan lagi Jadi, kawan-kawan, bagaimana? Apakah sudah paham atau malas baliknya? Semoga kalian semua bisa memahami dengan jelas ya Oke, lanjut ke bagian POS Coba perhatikan tabel kebenaran berikut Contoh, diberikan nilai F seperti tabel yang tertera Bentuk kanonik POS sebagai berikut Persamaan kanonik POS berisi daftar Markterm yang bernilai 0 Contohnya, berikut ini Solusinya adalah F, 0, 0, 1 Menyatakan nilai fungsi F Jika nilai masukkan X1 sama dengan 0 X2 sama dengan 0 Dan X3 sama dengan 1 Nilai F, 0, 0, 1 sama dengan 0 Dan F, 1, 1, 1 sama dengan 0 Karena, Markterm M1 dan M7 terdapat dalam persamaan Sedangkan F, 1, 0, 1 sama dengan 1 Karena, M5 tidak ada dalam daftar persamaan Jika suatu fungsi F dinyatakan dalam tabel kebenaran Fungsi F dapat diperoleh dengan 2 cara Yaitu 1. Melihat semua baris dalam tabel Dimana F sama dengan 1 untuk SOP 2. Melihat semua baris dalam tabel Dimana F sama dengan 0 untuk POS Konversi bendul SOP POS Sebagai berikut Contoh 1 Nyatakan persamaan kanunik POS Dari fungsi 3 variable berikut Solusinya, persamaan 3 variable Solusinya mempunyai 8 buah minterm Atau maxterm yang bernomor 0 sampai 7 Nomor yang ada dalam persamaan SOP di atas adalah 1, 2, 4, 7 Dan nomor yang tidak ada adalah 0, 3, 5, 6 Sehingga, persamaan POS dari F, X1, X2, X3 Sama dengan Maxterm 0, 3, 5, 6 Kesamaan dari fungsi SOP dan POS tersebut Dapat dinyatakan sebagai berikut Lanjut dengan contoh 2 Disini, kita disuruh menyatakan Persamaan kanunik SOP dari fungsi 4 variable Seperti yang tertera Bagaimana solusinya? Beginilah solusinya Nomor yang ada dalam persamaan POS adalah 0, 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12 Dan nomor yang tidak ada adalah 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15 Sehingga persamaan SOP dari F, X1, X2, X3, X4 Sama dengan Minterm 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, dan 15 Kesamaan dari fungsi POS dan SOP tersebut Dapat dinyatakan Seperti di bawah ini Baik, kita masuk ke contoh penyederhanaan SOP Beberapa Minterm atau Maxterm dapat digabungkan menggunakan hukum 14A atau 14B dalam aljabar bolehan yang telah kita pelajari di awal Jika berbeda, hanya di satu variable saja Berikut contohnya Coba terapi dalam-dalam Minterm M4 di atas telah disederhanakan di M4 or M6 Dan Minterm M5 telah disederhanakan di M1 or M5 Sehingga penyederhanaan M4 or M5 tidak perlu dituliskan kembali atau dihilangkan untuk menghasilkan persamaan yang ekivalen Namun lebih sederhana Seperti berikut ini contohnya Baiklah, selanjutnya adalah yang terakhir yaitu contoh penyederhanaan POS Kita disuruh untuk merancang rangkaian POS optimal untuk fungsi seperti ini Solusinya adalah fungsi SOP tersebut dapat dituliskan sebagai Fx1, X2, X3 Sama dengan Minterm 1, 4, 5, 6 Karena yang diinginkan rangkaian POS Maka persamaan SOP tersebut perlu dikonversi ke dalam dari SOP menjadi POS Persamaan POS ekivalenya adalah Dari di atas kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat dua pasangan Max Term yang mempunyai satu perbedaan Yaitu Max Term M0 dan M2 berbeda di X2 Dan Max Term M3 dan M7 berbeda di X1 Penyederhanaan dengan teorema 14B aljabar bolehan Seperti inilah hasilnya Bagaimana guys? Apakah sudah jelas? Kalau belum, coba tanyakan di akhir video ini ya Karena sesuatu yang menimbulkan pertanyaan Itu kadang kurang bisa membuat hati luas Jangan menyimpan rasa itu Ungkapkanlah Agar si doi percaya kalau kamu sungguh mencintainya Terima kasih telah menonton!